Perayawan Lembah Wilis Jelit 21. Kini mendengar ucapan yang keluar dari mulut pemuda ganteng itu, mereka merasa lucu sekali, bahkan merasa mendapat pujian yang amat berbeda dengan puji on yang biasa mereka dengar. Koma tampan sekal dia. Koma sikapnya tidak kurang ajar. Koma pakaiannya indah seperti putra bangsawan. Koma tapi pecengas-pecengis seperti monyet. Koma jangan-jangan miring dia, sayang kalau begitu. Koma hehehe. Koma hehehe. Demeklanlah, para gadis itu berpislik bisik, tersenyum-senyum dan terkekeh geli. Hanya setia ningsih yang tidak tertawa tidak mengeluarkan suara, matanya memandang tajam penuh selidik, mulutnya yang berbentuk indah itu membayangkan kemarahan. Setia ningsih adalah seorang darah yang pendiam, selalu serius dan berpemandangan luas. Wataknya adil dan keras hati biarpun sikapnya selalu ramah dan haluslah tidak mengenal takut dan oleh ayundanya selalu ditanamkan watak berani karena benar. Wajahnya membayangkan keagungan, bahkan kadang-kadang membayangkan wajah seorang puteri yang berwibawa dan tinggi hati sungguhpun ia sama sekali tidak memiliki watak sombong. Kini, melihat pemuda itu, ia menjadi marah dan ia sendiri tidak mengerti mengapa kemarahannya itu berdasarkan kecewa. Ia kecewa melihat betapa seorang pemuda seperti itu, dengan wajah dan bentuk tubuh yang hebat dan menarik, ternyata hanya seorang yang memiliki watak rendah, suka mengintai wanita-wanita sambil bersembunyi. Baru sekali ini ia marah dengan dasar kecewa. Akan tetapi sebelum setia ningsih dapat mengeluarkan kata-kata, tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan keras, tangkap penjahat tanda seru tangkap si keparat yang masuk tanpa izin lima orang anak buah padepokan wilis yang tinggi besar dan kuat telah mengurung lalu menubruk maju hendak menangkap pemuda itu. Wuhut, Dees, Ayriah semua orang terkejut. Sungguh tak disangka oleh lima orang satria wilis itu maupun oleh para gadis yang sedang mandi. Lima orang tinggi besar itu menubruk dan hendak menangkap, akan tetapi mereka itu kelima-limanya terbanting ke belakang pada saat pemuda itu dengan wajah berseri menggerakkan kaki tangannya. Marahlah lima orang tinggi besar itu dan mereka meloncat berdiri dengan muka merah, lalu maju mengurung pemuda yang masih berdiri sambil tersenyum. Para gadis yang sedang mandi kini sudah keluar dari dalam air dan berserabutan pergi karena mereka itu dalam keadaan setengah telanjang atau dengan kain basah yang mencetak tubuh. Mereka adalah gadis-gadis perkasa, tentu saja tidak takut akan musuh, akan tetap let karena keadaan pakaian mereka dan karena lima orang yang menghadapi pemuda itu adalah tokoh-tokoh tua yang berilmu tinggi, maka mereka tidak ada yang berani untuk mencampuri pertempuran. Sebagian ada yang pergi untuk melapor, ada pula yang pergi untuk berganti pakaian. Setia Ningsih sendiri lalu pergi menyelingap ke dalam gerombolan pohon dan cepat ia sudah bertukar tapi pinjung yang basah kuyuk itu dengan pakaian kering. Setelah selesai berpakaian dan menyanggul rambutnya yang panjang, Setia Ningsih lalu meloncat keluar dan lari mendekati tempat pertempuran. Kiranya pemuda itu benar-benar hebat gerakan-gerakannya. Lima orang satria wilis yang mengeroyuknya dengan serbuan dasyat, dengan pukulan dan cengkeraman, selalu dapat dilelapkan dengan sigapnya. Agaknya pemuda tampan yang halus gerak-geriknya itu memiliki aji keringanan tubuh yang sudah mahir sekali sehingga ia dapat berkelebat lincah dan gesit bagaikan seekor burung yang sukar ditangkap. Sementara itu, mulut pemuda itu tiada hentinya mencela. Kalian ini orang-orang apakah? Tiada hujan, tiada angin mengganggu orang yang tidak berdosa. Salahkah aku menonton bida dari bida dari yang sedang mandi? Aku tidak sengaja, hanya kebetulan lewat air, galak amat kembali. Pemuda itu menghindarkan diri dari terjangan tiga orang sekaligus, meloncat tinggi dan berjungkir balik ke belakang dengan gerakan indah sampai tiga kali. Sehingga ketika ia turun, ia berada di jarak empat tombak lebih dari para pengeroyuknya. Melihat betapa lima orang tinggi besar itu kini mencabut gelok masing-masing, pemuda itu merubah sikapnya yang tertawa-tawa dan kini dengan wajah sungguh-sungguh dan berwibawa ia berkata, Kalan masih nekat dan bahkan tega untuk berniat membunuh seorang yang tidak bersalah seorang di antara pengeroyok itu mementak, manusia sombong. Engkau masih berpura-pura tidak mengaku salah? Di manakah kau berada sekarang? Di lembah gunung Wilis dan kau datang ke tempat ini tanpa setahu dan seizin kami. Tidak ada seorang pun manusia boleh melanggar perbatasan Wilis tanpa izin, keparat hem, apakah gunung Wilis ini kalan yang membuat dahulu? Apakah anak sungai itu kalian yang menggalinya? Batu-batu ini pun kalian yang membuatnya dan pohon-pohon dalam hutan serta rumput-rumput ini kalian yang menanam cerwet. Orang sombong seperti engkau harus mampus teriak lima orang itu dan mereka menyerbu dasyat dengan golok di tangan. Kalian orang-orang kasar perlu dihajar. Pemuda itu membentak dan tubuhnya berkelebat ke depan menyambut terjangan lima orang lawannya. Gesit sekali, kaki tangannya menyambar jauh lebih cepat daripada lawan-lawannya. Terdengar teriakan-teriakan kaget dan disusul bunyi golok-golok terlempar dan jatuh berkerontangan menimpa batu. Lima orang tinggi besar itu terhuyung mundur, meringis kesakitan sambil merabah-rabah bagian tubuh yang kena gempur pemuda itu. Paman sekalian mundurlah tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan tubuh setianingsi berkelebat maju, tahu-tahu gadis remaja ini telah berhadapan dengan pemuda yang perkasa itu. Si pemuda terkesiap, melongo keheranan dan penuh kekaguman. Gerakan itu saja sudah menjadi bukti cukup baginya bahwa darah remaja yang telah merebut hatinya itu ternyata selain cantik jelita seperti bidadari kahyangan, juga memiliki kesaktian hebat ihah keparat yang tak tahu susila. Siapakah Andika, berani bermain gila di Wilis? Apakah menganggap Andika seorang yang memiliki kegagahan di dunia ini melihat darah itu menudingkan telunjuk kiri ke arah mukanya, berdiri dengan sikap gagah, wajah yang marah itu kemerahan dan pandang matanya agung, mendengar suaranya yang merdu halus penuh kemarahan itu, si pemuda makin tertegun. Kalau tadi ia merasa penasaran dan marah terhadap lima orang tinggi besar yang kasar, kini kemarahannya sirna seperti uap tipis tertiup angin. Ia hanya berdiri bengong, memandang ke arah mulut yang baru saja menegurnya, seolah-olah pandang matanya lekat pada bibir itu, tak dapat dilepas kembali. Tulikah Andika? Ataukah gagu setia ningsih membentak, mukanya terasa panas dan warna merah naik ke pipi dan leharnya karena pandang mata pemuda itu terasa benar pada bibirnya, seperti mengandung getaran yang menggelikan. Pemuda itu terkejut, lalu tersenyum. Duhai Batara yang mahasakti! Mengapa hamba menjadi begini ucapan ini halus dan seperti berbisik, kemudian ia menatap wajah darah itu dan berkata, Wahai, seng dia hayu, harapankah sudi memaafkan aku. Sesungguhnya bukan sekali-kali aku ingin berkurang ajar dan tidak tahu akan susila menerjang wilayah titik kediaman orang lain. Akan tetapi secara tidak sengaja aku memasuki daerah ini dalam pengembaraanku, tiada maksud buruk, tiada pamrih mengacau. Tadi karena heran dan kagum melihat Andika dan teman-teman Andika bergembira di sungai, aku yang bermaksud mandi tidak berani memperlihatkan diri. Kemudian tiada hujan, tiada angin orang-orang ini menyerangku. Mereka itu agaknya perampok-perampok liar. Kalau boleh saya bertanya, mengapa seorang seperti Andika ini berada di antara para perampok di Amdiam Setia Ningsih dapat menerima alasan pemuda ini, akan tetapi karena nada bicara itu menegur dan menyalahkan, ia menjadi makin marah dan membentak, hati-hatilah kalau bicara. Para paman ini adalah satria-satria padepokan wilis, bagaimana kau berani menyebut mereka perampok? Ketahuilah, daerah ini berada dalam kekuasaan kami, orang-orang padepokan wilis. Siapapun juga tidak boleh lewat tanpa perkenan kami. Agaknya Andika mengandalkan kepandayan untuk melanggarnya. Hem, apakah kau kira aku takut menghadapimu pemuda itu makin kagum? Darah ini benar-benar gagah perkasa dan pemberani. Ingin benar ia mencoba kepandayannya. Dan hatinya merasa geli mendengar bahwa lima orang tinggi besar yang kasar itu adalah satria-satria wilis. Mereka ini satria-satria. Hahaha hal sungguh hebat. Dan engkau agaknya pemimpin mereka ia bertanya dengan suara tidak percaya. Ayunakulah yang menjadi pemimpin. Tak perlu banyak cerwet lagi, kau sudah berani merobohkan lima orang pamanku. Sekarang rasakanlah hajaranku setelah berkata demikian. Setia Ning Sih menerjang maju, mengirim pukulan dengan jari tangan terbuka, menggunakan aji petit nogo. Wuut, Wuut, dua kali Setia Ning Sih menampar. Plak, plak tanda seru dua kali pemuda itu mengangkat kedua lengannya menangkis. Wah, ii pemuda itu terhuyung-huyung ke belakang seperti ditiup angin badai. Ia tidak keroboh karena cepat meloncat ke atas dengan gerakan ringan sekali dan ia berdiri dengan matlah, terbelalak penuh kekaguman. Bukan main. Adakah Handika ini benar-benar seorang darah yang tinggal di hutan? Aku tidak percaya. Tentu Handika ini seorang bidadari, atau Dewi Kahyangan, ataukah Sri Kandi yang menitis dalam diri Handika? Mana ada wanita cantik jelita memiliki tangan yang ampuhnya menggila? Aduhai, bocah hayu, aku, aku mengaku kalah, Handika hebat sekali, kasihanilah diriku. Pemuda itu benar-benar terpesona dan hatinya makin jatuh, tidak ingin ia bertanding dan menjadi musuh darah yang hebat ini. Akan tetapi setia ningsih menjadi makin marah dan penasaran karena pukulan Aji Petit Nogo yang ampuh itu dapat ditangkis dan pemuda itu tidak keroboh. Karena nyala pun maklum bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan, maka ia pun tidak mau berlaku ceroboh, heh keparat yang bermulut manis. Mengakulah siapa nama Handika dan apa kehendakmu datang mengacau di sini sebelum mati tanpa nama wahai Dewi Jelita, sungguh mati, demi para Dewata, aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya kebetulan saja lewat dan karena pihak Handika yang lebih dulu menyerangku, sudah sepatutnya kalau Handika lebih dulu memperkenalkan diri, hem, benar manusia sombong. Baiklah, agar engkau tidak mati penasaran namaku setia ningsih. Engkau siapa pemuda itu tertegun? Setia ningsih tanda tanya. Setia ningsih tanda tanya. Alangkah indahnya namamu dan tepat sekali, amat merdu terdengarnya. Setia ningsih berarti kesetiaan cinta kasih, aduh, memang seorang Dewi seperti Handika ini tentu amat setia dalam kasih sayang, duhai Dewata, hamba takkan penasaran hidup di dunia ini kalau bisa mendapatkan kesetiaan cinta kasihnya tanda seru ngacobelo seperti burung jalak makan cabai. Hayo mengaku siapa namamu bentak setia ningsih yang merasa heran terhadap dirinya sendiri mengapa hatinya menjadi senang mendengar ucapan-ucapan gelak ini. Namaku adalah Panji Sigit, ah, engkau seorang pangeran tanda tanya-tanya setia ningsih dan para gadis yang masih berada di situ menonton menjadi berisik mendengar bahwa jejaka bagus itu adalah seorang pangeran. Pemuda itu membelalakan matanya yang jernih dan tajam. Bagaimana Handika bisa tahu engkau pangeran dari jenggala kembali pemuda itu tertegun? Memang dia adalah pangeran Panji Sigit dari jenggala. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pangeran Panji Sigit lolos dari istana setelah memaksa minta diri dari ramandanya karena hatinya geisah dan marah oleh peristiwa. Semalam itu di kamar ibu tirinya, selir termuda ramandanya, Suminten semenjak kecil pangeran muda ini memang telah menggembeleng diri dengan ilmu kesaktian. Banyak orang gagah di kerajaan jenggala dan karena para senopati yang perkasa itu semua suka belaka kepada pangeran ini, maka dengan rela mereka menurunkan ilmu mereka sehingga pangeran Panji Sigit memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Terutama sekali ia mahir akan aji meringankan tubuh yang ia pelajari dari empuhan doko, seorang empu pembuat keris yang terkenal di jenggala. Eh, eh, bagaimana Andika bisa, tahu semua. Akan tetapi setia ningsi kini menjadi marah sekali. Dicabutnya kerisnya dari ikat pinggang dan ia melangkah maju. Bagus. Pantas saja engkau sombong dan kurang ajar, kiranya engkau seorang pangeran jenggala. Semua orang jenggala jahat dan kejiblaka gadis ini memang mempunyai rasa benci terhadap jenggala karena ia anggap bahwa ayundanya, Endang Pati Broti menerima perlakuan tidak selayaknya dari kerajaan itu. Tadi begitu mendengar nama Panji Sigit, maka ia segera menduganya bahwa pemuda ini seorang pangeran dari jenggala. Setelah mendapat kenyataan bahwa dugaannya benar, ia menjadi marah, mencabut kerisnya dan langsung menerjang maju. Aduhai, Adinda Dewi yang cantik jelita dan sakti mandraguna, setia ningsi. Mengapa Andika memusuhiku? Aku tidak pernah bersalah kepadamu dan aku datang bukan membawa niat jahat. Kalau Andika tidak percaya, ini dadaku. Hendak membunuh aku? Silahkan. Aku bukan seorang pengecut yang takut mati. Biarlah, aku rela mati di tangan halus seorang seperti Adinda Dewi. Tusuklah, pangeran Panji Sigit yang sudah tergila-gila itu malah maju dan membuka bajunya bagian depan, memperlihatkan dadanya yang bidang dan berkulit bersih halus, wajahnya berseri, mulutnya tersenyum, matanya memandang dengan pancaran kasih sayang. Tangan yang memegang keris itu gemetar, kemudian lunglai dan keris itu menurun ke bawah. Seperti naik sedu sedan ke atas kerongkongan setia ningsi dan ia lalu membuang muka, berkata kepada lima orang laki-laki tinggi besar, tangkap dia, bahwa menghadap payunda tangan-tangan yang kasar menangkap kedua tangan pangeran Panji Sigit dan digiringlah pangeran ini memasuki hutan, diiringkan oleh setia ningsi dan beberapa orang gadis temannya. Setelah para Satria Willis tahu bahwa pemuda ini adalah seorang pangeran jenggala, mereka tidak berani berbuat sembrono. Mereka maklum bahwa pimpinan mereka, Endang Pati Broto, adalah bekas mantu jenggala. Mereka menangkap dan menggiring pemuda ini hanya karena perintah setia ningsi yang tentu saja mereka taati. Belum juga tiba di pusat padepokan Willis yang berada di puncak, di mana terdapat pondok utama tempat tinggal pimpinan padepokan Willis, di bawah puncak kerongkongan yang menawan pangeran Panji Sigit ini bertemu dengan Endang Pati Broto yang dilekuti oleh beberapa orang gadis yang tadi mandi bersama setia ningsi dan melapor. Endang Pati Broto menjadi marah ketika mendengar bahwa ada seorang pemuda asing datang dan menimbulkan kekacauan, mengintai setia ningsi dan teman-temannya yang sedang mandi. Ketika ia mendengar betapa pemuda itu dengan mudahnya mengalahkan lima orang anak buahnya, ia terheran dan makin penasaran, maka ia lalu meninggalkan pondoknya, menyuruh Retna Willis melanjutkan latihan sama di seorang diri dan turun dari puncak. Dari jauh pangeran Panji Sigit sudah melihat datangnya rombongan wanita turun dari atas itu. Tertegun ia melihat wanita yang berjalan paling depan, wanita berusia 30 tahun lebih, cantik dan agung, langkah dan geraknya mengandung wibawa dan kegagahan luar biasa dan beberapa orang gadis yang mengiringkan wanita itu tampak penuh hormat. Ia merasa kenal dengan wanita yang turun dari atas setelah kedua rombongan bertemu dan lima orang laki-laki tinggi besar beserta semua gadis menjatuhkan diri berlutut di depan wanita itu, kecuali setia ningsi yang tetap berdiri, muncul pula banyak sekali laki-laki yang rata-rata bertubuh tinggi besar dan bersikap kasar. Mereka ini semua pun menjatuhkan diri berlutut lalu bersila atau berjongkok di atas tanah, tak seorang pun mengeluarkan kata-kata. Kini yang berdiri hanya tiga orang. Wanita itu yang bukan lain adalah Endang Pati Broto, Setia Ningsih, dan Pangeran Panji Sigit. Kini jelas tampak oleh Pangeran Muda itu bahwa dugaannya tadi tidak keliru. Wanita ini, yang berdiri dengan sikap angkuh dan tenang, yang dihormati oleh semua anak buahnya seperti seorang ratu, bukan lain adalah kakak iparnya, Endang Pati Broto Istiri Mendiang kakak tirinya Pangeran Panji Rawit. Enam tujuh tahun telah lewat namun kakak iparnya ini masih tidak berubah, masih tetap cantik dan tidak kelihatan tua, hanya bedanya, kalau dahulu manis dan ramah, kini kelihatan angker dan galak. Puji syukur kepada para dewata. Kiranya Ayunda yang berada di sini tanda seru Pangeran Panji Sigit melangkah maju dan berseru. Akan tetapi sinar tajam yang menyambar keluar dari pandang mati Endang Pati Broto membuatnya terhenti dan memandang ragu. Apa yang telah dilakukan oleh keparat ini suara Endang Pati Broto seperti biasa amat halus dan merdu, namun di dalamnya terkandung hawa dingin yang menyeramkan. Pertanyaan itu ditujukan kepada adiknya, Setia Ningsih, akan tetapi karena ia tetap menatap wajah Pangeran itu, maka seolah-olah ia bertanya kepada si Pangeran sendiri atau kepada diri sendiri. Ayunda, bukankah paduka ini? Ayunda Endang Pati Broto tanda tanya. Duhaya Ayunda, sudah lupakah kepadaku memang Endang Pati Broto sudah lupa kepada Pangeran Muda ini? Tujuh tahun yang lalu, Pangeran ini masih merupakan seorang pemuda cilik yang belum dewasa, baru 13 tahun usianya, sedangkah kini telah menjadi seorang pemuda dewasa yang tampan dan gagah. Ningsih. Siapakah dia ini kini Endang Pati Broto menoleh kepada adiknya? Menurut pengakuannya, dia bernama Panji Sigit, Pangeran dari Jenggala, jawab Setia Ningsih sambil melirik ke arah pemuda itu. Tidak berani ia memandang secara langsung karena pandang mata pemuda itu demikian terus terang memancarkan cinta kasih kalau memandangnya. Bahkan menyebutkan nama Panji Sigit saja jantungnya berdebar dan suaranya gemetar. Endang Pati Broto kembali menghadapi Pangeran itu, wajahnya tidak berubah, masih tenang angker dan pandang matanya dingin. Hem tanda tanya. Mau apa engkau datang ke sini? Tanda tanya Pangeran Panji Sigit terkejut dan diam-diam merasa serem. Ia tidak tahu betapa Endang Pati Broto sekarang sudah jauh berubah kalau dibandingkan dengan dahulu ketika masih menjadi istri Pangeran Panji Rawit. Pukulan batin yang menimpanya secara bertubi-tubi semenjak suaminya tewas, telah membuat hati wanita yang keras ini menjadi makin keras. Keras dan pahit. Ayunda. Secara tidak sengaja aku tersesat sampai kewilis dalam perantauanku meninggalkan istana. Aku tidak betah lagi tinggal di istana yang makin lama makin panas dan makin kacau. Tanpa ku sengaja aku memasuki daerah wilis dan siapa menduga bahwa daerah ini dikuasai oleh padepokan wilis yang ternyata Ayunda sendiri yang pimpin. Ah, betapa bahagia hatiku, cukuplah, Panji Sigit. Engkau datang tanpa kau sengaja, itu masih hamat baik. Sekarang kau pergilah cepat-cepat meninggalkan wilis terbelalak sepasang mata Panji Sigit. Ah, bagaimana ini, Ayunda? Aku, aku tidak berniat buruk, dan, di sini aku berjumpa dengan Setia Ningsih ini, adakah dia adik kandung Ayunda? Terus terang saja, Ayunda, aku, aku jatuh cinta kepada Setia Ningsih dan aku hendak meminangnya menjadi istriku. Wuuut, plak aduh tubuh pangeran Panji Sigit terbanting ke atas tanah ketika pundaknya, kena tampar tangan endang pati broto yang memiliki keampuhan menggirskan. Pangeran INL merasa seluruh tubuhnya lumpuh dan kepalanya pening, bumi terasa bergelombang dan ia hanya dapat memandang ke arah endang pati broto dengan metu, terbelalak dan mulut ternganga. Endang pati broto agaknya marah sekali mendengar pernyataan sejujurnya dari pangeran itu. Setelah menampar, tubuhnya berkelebat ke arah seorang anggauta pada pokan wilis yang duduk terdekat dan tahu-tahu ia telah mencabut golok orang itu, kemudian sekali melompat ia telah berada di dekat tubuh pangeran Panji Sigit yang masih rebah di atas tanah. Terimalah kematianmu, kau, golok itu diangkat ke atas dan siap dielayunkan memenggal leher pangeran Panji Sigit yang tak dapat berbuat apa-apa lagi karena tubuhnya masih belum pulih dari tamparan tadi. Ayunda Endang Jangan tanda seru endang pati broto tertegun ketika merasa betapa dua buah tangan setia nings merangkulnya dan memegang kedua lengannya dari belakang. Ia menoleh dan makin heranlah hatinya ketika melihat wajah adiknya itu pucat pasi, matanya basah oleh air mata, tubuhnya menggigil dan bibirnya bergerak-gerak seperti mau menangis. Eh, haha, setia ningsih, mengapa kau tanda tanya Ayunda, jangan bunuh dia, jangan tanda seru. Dia, dia tidak bersalah apa-apa. Tapi dia, dia berani mengucapkan kata-kata kurang ajar Ayunda, salahkah kalau ada orang mencintaiku? Salahkah kalau ada orang meminangku? Tidak. Kalau Ayunda membunuhnya, berarti dia mati karena aku. Lebih baik Ayunda membunuh aku saja yang menjadi gara-gara, endang pati broto terbele ilak. Ia maklum akan kesungguhan hati adiknya ini hem, hem tanda seru sejenak tubuhnya menegang seolah-olah ia masih ragu. Kemudian ia menghela nafas, melepaskan rangkulan adiknya, lalu dengan jari-jari tangannya ia mematah-matahkan golok yang tadinya hendak dipergunakan memenggal leher pangeran Panji Sigit. Kau sudah tidak berkeberatan di pirang orang? Baiklah, setia ningsih, aku akan mengadakan sayang bara tanpa menanti jawaban adiknya, juga tanpa memperdulikan pangeran Panji Sigit yang kini sudah bangkit dan duduk, masih tegang menghadapi ancaman maut yang baru saja lolos. Endang pati broto lalu meloncat ke atas sebuah batu yang tinggi, kemudian dengan lantang ia berkata, di mana adanya ketiga kakang wilis dari rombongan mereka yang kini makin banyak memenuhi tempat itu dan menonton tanpa mengeluarkan kata-kata, berdirilah tiga orang laki-laki raksasa. Mereka ini bukan lain adalah Liman Wilis, Lembu Wilis dan Nogo Wilis. Hamba berada di sini kakang wilis bertiga, dengar baik-baik pengumumanku ini. Kalian umumkan ke seluruh penjuru agar diketahui oleh seluruh orang gagah, para satya, pangeran dan bangsawan, juga rakyat dan siapa saja yang menaruh minat, bahwa mulai sekarang pada pokan wilis mengadakan sebuah sayang bara. Sayang bara tanding. Adiku setia ningsih hendak, memilih jodoh dengan syarat sayang bara tanding, yaitu siapa yang dapat menangkan adiku dalam pertandingan, dan walinya menangkan aku dalam pertandingan, dialah yang dianggap menang dalam sayang bara dan berhak meminang adiku setia ningsih. Umumkan sekarang juga, kakang, dan sayang bara akan diadakan tepat sebulan sesudah hati ini, pada hati es pati dimulai pagi-pagi baiklah, Gusti Puteri, akan hamba umumkan jawab Liman Wilis. Endang pati beroto tidak memperdulikan adiknya yang kini berdiri menjauh sambil menundukan muka. Ia memandang kepada pangeran Panji Sigit yang sudah berdiri dengan muka pucat, lalu berkata nah, Panji Sigit, engkau sudah mendengar sendiri. Adiku adalah seorang wanita terhormat, seorang putri sejati, tidaklah dapat diperoleh secara mudah. Kalau engkau memang ingin meminangnya, engkau harus menang dalam sayang bara tanding, harus dapat mengalahkan diadan walimu, harus dapat mengalahkan aku. Nah, sekarang pergilah, aku tidak suka melihat engkau mengacau lebih lama lagi di sini. Pangeran Panji Sigit merasa terpukul hatinya dan berduka sekali. Ia adalah seorang yang biasanya gembira dan jenaka, tidak mudah murung, akan tetapi sekali ini ia benar-benar merasa prihatin. Ia menoleh ke arah setia ningsih, akan tetapi darah itu hanya menundukan muka, tidak bergerak. Ia menghela nafas dan kemudian menjurak ke arah endang pati broto, berkata, Baiklah, Ayunda. Tentu saja aku akan memasuki sayang bara, dan sekiranya aku yang tidak mempunyai wal ini kelak mati di tangan adinda setia ningsih atau di tangan Ayunda, aku rela, endang pati broto hanya mendengus tanpa menjawab. Maka pangeran itu setelah melempar pandang yang sayu sekali lagi ke arah setia ningsih, lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Hatinya terasa berat sekali, kedua kakinya seperti lumpuh, namun ia memaksa diri pergi menuruni lareng gunung wilis, terhuyung-huyung dan terbungkuk-bungkuk. Pangeran Panji Sigit menekan batin untuk mengurangi rasa duka yang menindih hatinya. Ia berkali-kali mencelah diri sendiri mengapa sekali ini begini lemah. Semenjak kecil ia hidup mewah dan senang di istana Ramandanya, bertemu dengan banyak putri-putri cantik jelita, bahkan ia tahu betapa banyaknya darah-dara ayu dan putri-putri jelita gandrung, tergila-gila, kepadanya, mengharapkan cinta kasihnya, namun ia tidak pernah tertarik. Bahkan ketika suminten selir Ramandanya yang masih muda dan cantik menarik itu merayunya, lah sama sekali tidak tertarik malah menjadi jijik dan takut sehingga ia meninggalkan istana. Mengapa sekarang, sekali bertemu dengan setia ningsih ia menjadi gandrung-goyung, tergila-gila dan hatinya penuh oleh cinta kasih yang amat mendalam? Mengapa begitu melihat wajah perawan Willis itu, begitu bertemu pandang, ia jatuh cinta sedemikian rupa sehinggalah rela untuk mengorbankan hawa? Mengapa jiwa mudanya bergelora seperti laut selatan mengamut begitu ia bertukar pandang dengan setia ningsih? Adakah ini menjadi akibat daripada rayuan suminten yang seolah-olah membangkitkan gelora darah mudanya? Ah, Panji Sigit, mengapa engkau begini lemah ia mengeluh kepada diri sendiri? Ketika bayang-bayang wajah setia ningsih tampak tersenyum di depan matanya, ia mengeluh lagi. Adindaku setia ningsih, sudahkah dikehendaki yang widi bahwa engkau adalah jodohku? Kalau begitu, betapa mungkin? Saya berat anding itu amat berat. Melawanmu mungkin aku masih ada harapan karena mungkin sekali, melihat pembelaanmu tadi ketika aku akan dibunuh, engkau akan suka mengelah terhadap aku. Akan tetapi, kekasihku, juitaku, betapa mungkin aku dapat melawan Ayunda Endang Pati Broto? Ahaha, kalau dia kehendaki, sekali pukul saja aku akan tewas di dalam tangannya. Setia ningsih, mana ada harapan bagiku untuk dapat bertanding denganmu, sayang? Demikianlah, seperti orang gila karena merasa tergoda asmara, pangeran Panji Sigit berjalan terus, terhuyung-huyung dan tanpa tujuan, kadang-kadang ia bicara seorang diri, kadang-kadang tersenyum-senyum mesra, kadang-kadang seperti orang hendak menangis. Betapa besarnya kekuasaan asmara, hanya dapat diakui oleh mereka yang telah merasakannya. Betapapun sengsara hatinya oleh siksaan asmara yang mengamuk di hatinya, namun pangeran Panji Sigit adalah seorang keturunan mendiang Seng Prabu Wailangga yang sakti mandraguna dan bijaksana. Sedikitnya, darah satria utama mengalir di dalam tubuhnya, tekat seorang jantan telah menjadi wataknya. Setelah sehar semalam menuruni puncak dan lereng wilis, akhirnya Panji Sigit masuk ke dalam sebuah hutan kecil yang amat liar. Hutan itu kelihatan menyeramkan sekali, penuh pohon-pohon raksasa dan penuh dengan alang-alang dan duris sehingga sukar dilalui manusia. Keadaannya yang gelap dan rungkut amat mengerikan dan menyeramkan, karena hutan seperti ini amat angker, jarang atau tak pernah dimasuki karena banyak bahaya mengancam, bukan hanya bahaya yang datangnya dari ancaman binatang-binatang hutan yang buas, Melainkan terutama sekali gangguan jin setan iblis dan siluman yang sepatutnya menjadi penghuni sebuah hutan seperti itu. Akan tetapi Pangeran Panji Sigit sudah tidak peduli lagi akan keselamatan dirinya. Hatinya yang perih membuat ia nekat, bahkan timbul tekadnya untuk bertapa di dalam hutan ini sambil menanti datangnya hari sayang baratandang. Ia bertekad untuk bertapa di dalam hutan yang angker ini selama sebulan. Setelah memasuki bagian yang paling dalam, paling gelap dan paling rungkut, Seng Pangeran lalu menjatuhkan diri duduk di bawah sebatang pohon besar, pohon asem yang entah sudah berapa abad usianya. Ia duduk bersila, mematikan raga, mengheningkan cipta dan menyatukan panca indera, didasari keprihatunannya memohon petunjuk dan pertolongan Seng Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa. Segera ia tenggelam ke dalam samadinya, seolah-olah telah berubah menjadi arca batu, tidak terasa lagi olehnya betapa ada seekor semut angkrang, semut merah besar, merayap-rayap di sepanjang lengannya. OO0DW0O begitu sayang barat anding itu diumumkan gegerlah dunia orang gagah. Nama Padepokan Willis sudah hamat terkenal dan semua orang sudah tahu belaka, sedikitnya mendengar berita betapa Padepokan Willis adalah sarang atau tempat berkumpulnya wanita-wanita yang cantik-cantik seperti bidadari dan berilmu tinggi. Juga telah banyak disinggung orang tentang perawan lembah Willis, yaitu darah cantik jelita namun yang berilmu tinggi sehingga sukar dilihat sukar dikenal. Tidak ada yang tahu siapa sesungguhnya yang mereka sebut-sebut sebagai perawan lembah Willis itu, karena terlalu banyak darah remaja yang jelita di situ dan setiap kali ada seorang darah Padepokan Willis yang kebetulan bertemu dengan orang luar, tentu orang luar ini menganggapnya sebagai orang yang disebut perawan lembah Willis. Kini ada pengumuman bahwa di puncak Willis diadakan Sayang Barat Anding untuk mempersunting perawan lembah Willis yang bernama Setia Ningsi dan di dalam pengumuman disebut sebagai adik kandung pemimpin Padepokan Willis sendiri. Betapa tidak akan gempar orang-orang muda yang mendengar pengumuman ini. Jauh sebelum diadakannya Sayang Barat Anding tiba, sudah berbondong-bondong orang datang mengunjungi Gunung Willis dan memondok di dusun-dusun sekitar kaki Gunung Willis, karena sebelum Hari Rospati yang ditentukan tiba, tidak ada yang diperbolehkan naik ke lereng Gunung Willis. Bermacam-macam orang dari segala golongan berdatangan, dan mereka ini pada umumnya adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi, karena Padepokan Willis sudah terkenal sebagai Kedung, Pusat, orang-orang pandai maka tentu saja pemimpinnya juga seorang yang sakti mandra guna. Hal ini membuat mereka yang kurang tinggi ilmunya, tidak berani main-main betapapun inginnya hati mereka mempersunting kembang Willis yang disohorkan amat cantik jelita melebih putri kerajaan itu. Satria-satria yang perkasa dan tampan berdatangan, bersama dengan wali mereka yang terdiri dari guru-guru mereka, para pertapa, pendeta, dan empu-empu gemblengan yang selain datang untuk membelah murid-murid mereka, juga ingin melihat siapa gerangan pimpinan Padepokan Willis yang terkenal sakti mandra guna akan tetapi tak pernah dapat ditemui orang luar itu. Sementara itu, di Padepokan Willis, Setia Ningsih melewakan hari-hari dengan hati gelisah. Tentu saja ia tidak berani membantah ayundanya yang mengadakan sayembara tanding, bahkan ia merasa bangga karena dengan adanya sayembara ini, derajatnya menaik tinggi, tidak kalah dengan derajat seorang putri istana. Sayembara tanding itu telah mengangkat kehormatan dan harga dirinya tinggi sekali, apalagi ditambah syarat bahwa si peminang harus mempunyai wali yang dapat menandingi kesaktian ayundanya. Dengan sayembara ini, maka ia tidak akan salah pilih lagi, pemenangnya tentu seorang yang sakti mandra guna dari murid atau putra seorang yang lebih sakti daripada ayundanya. Benarkah tidak akan salah pilih? Apakah kebaikan seorang suami dapat diukur dari kedik dayaannya? Bagaimana kalau yang muncul sebagai pemenang seorang kaum sesat yang berilmu tinggi? Mengingat akan hal ini, Setia Ning Si bergidik angeri. Akan tetapi hatinya terhibur oleh kepercayaan dan kesaktian ayundanya. Tentu ayundanya pandai memilih dan kalau yang muncul seorang dari golongan susat, ia sendiri akan bertanding mati-matian mempertaruhkan nyawa, sedangkan ia percaya ayundanya tentu juga akan berbuat demikian. Akan tetapi, tetap saja hati Setia Ning Si risau kalau ia teringat akan pangeran Panji Sigit. Ia tidak dapat menyangkal dan menipu hatinya sendiri. Semenjak pertama kali beradu pandang mata, hatinya sudah tertarik dan biarpun selama hidupnya ia belum pernah mengalami, namun perasaan wanitanya dapat menduga bahwa ia jatuh cinta kepada pangeran muda itu. Kalau pemuda itu maju menandinginya, tidak mungkin ia tega hati untuk mengalahkannya sungguh pun belum tentu pula dapat menang dalam pertandingan wajar. Hal ini mudah saja diatasi, akan tetapi kalau ia teringat bahwa pangeran itu harus membawa seorang wali yang dapat mengalahkan ayundanya, hatinya menjadi risau dan bingung. Ia hanya berdoa kepada Dewata semoga pemuda idamannya itu mempunyai wali yang sakti mandraguna sehingga dapat menandingi kesaktian ayundanya. Makin risau dan bingunglah hati Setia Ning Si ketika dari para penjaga dan penyelidik bahwa di antara sekian banyak orang-orang yang berkumpul di el kaki gunung, tidak tampak si pangeran muda. Padahal, sayang bara akan diadakan tiga hati lagi. Benar-benarkah pangeran itu tidak akan muncul? Begitu penakutkah melihat beratnya syarat yang diajukan? Sesungguhnya, apa yang dirisaukan hati Setia Ning Si tidaklah benar sama sekali. Pangeran Panji Sigit bukanlah seorang penakut, bukan lagi seorang yang mudah putus asa. Sebaliknya daripada itu, pangeran Panji Sigit mewarisi watak kakeknya, mendiang seng Prabu Air Langga yang bijaksana dan sakti, mewarisi watak Satia yang pantang undur dalam melaksanakan kewajiban dan dalam mengejar tercapainya cita-cita. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, demikianlah pendiriannya. Apapun yang menjadi penghalang, betapa berat pun, akan ia terjang dan hadapi pangeran Panji Sigit amat tekun dalam samadinya, dalam bertapa mohon petunjuk dewata, menyerahkan jiwa raga ke dalam kekuasaan hyangwadi. Pemuda remaja yang tampan ini seolah-olah telah berubah menjadi arca batu di bawah pohon asam raksasa itu, sama sekali tidak bergerak. Hanya naik turunnya dada yang amat jarang dan halus itu saja yang menjadi tanda bahwa arca ini bukanlah terbuat daripada darah daging, bukan benda mati melainkan seorang manusia hidup. Hutan itu memang amat angker dan liar, pantasnya menjadi tempat tinggal raja seran dengan kaulannya yang terdiri daripada iblis berkasakan. Dan memang belasanya, orang yang bertapa selalu digoda oleh makhluk mahiuk halus ini yang sesungguhnya hanyalah penciptaan nafsu-nafsu badani yang berada di tubuh manusia itu sendiri. Godaan makhluk-makhluk halus ini amatlah beratnya bagi seorang pertapa, dan banyaklah orang yang gagal dalam tapanya, jauh lebih banyak daripada mereka yang berhasil. Sama banyaknya dengan kegagalan orang-orang yang mengejar cita-cita, namun tidak dapat mengatasi rintangan di tengah jalan. Setiap pelaksanaan dalam mengejar cita-cita selalu pasti akan menimbulkan rintangan-rintangan, halangan dan godaan yang akan menyelewankan orang itu daripada titik tujuan sehingga cita-cita itu gagal tercapai. Hanya orang-orang yang berjiwa satya saja yang akan mampu mengatasi segala macam rintangan ini, betapapun berat dan pahitnya, dan hanya mereka ini yang akan dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Demiklan pula dengan orang bertapa, hanya dia yang dapat menghadapi godaan bayangan setan sehingga imannya tidak terguncang, daya ciptanya tetap membubung ke atas menuju yang satu tak pernah goyah, dialah yang akan memetik buah hasil tercapainya cita-cita. Amat berat memang keadaan bayangan ini. Ketika pangeran Panji segit bertapa dan duduk bersilah sampai pada malam ketiga, bayangan wajah setia ningsih selalu menggodanya sehingga ia hampir-hampir tidak kuat bertahan. Setelah ia dapat mengatasi bayangan wanita yang dikasihinya itu, muncul bayangan lain yang agaknya timbul daripada nafsu berahinya sebagai seorang pria muda. Muncullah bayangan wanita-wanita cantik yang menanggalkan pakaian mereka satu per satu di depannya, kemudian dengan tubuh telanjang menggeirahkan dan dengan gaya memikat, mencumbu rayunya. Semalam suntuk ia digoda oleh wanita-wanita cantik yang melakukan segala usahanya untuk merayu dan mencumbunya, untuk menyelewankan perhatiannya. Namun, seng pertapa muda ini tetap tidak bergeming imannya, tidak goyah batinnya, keadaannya seperti sikap dalam samadhi yang pernah ia pelajari sebagai wajangan seorang di antara guru-gurunya pancadriaus dineleng tunggil mungsa juga keng sini di karakinarianut pangestine, catur warna binesut pinarwasa ajwang ribedimring lenging tia sepana, jwa keron pandulu marang luguning paras dia keng kaesti muhung demununging gusti panuks maneh yang suman, dan dang gendis, bagi seorang pria, apalagi kalau ia masih muda remaja seperti pangeran panji sigit, amatlah beratnya godaan yang merupakan bayangan wanita-wanita cantik ini yang timbul daripada nafsu-nafsunya sendiri yang kadang, kadang dapat menggoda setiap orang pria dengan lamunan-lamunan. Namun seng pangeran lulus daripada ujian dan cahaya di wajahnya makin gemilang ketika pada keesokan harinya bayang-bayang para wanita itu lenyap tanpa bekas. Bagi pandangan seorang yang sidik paningal, awas metu batinnya, akan tampaklah teja, cahaya, bersinar dari kepala seng pangeran tanda bahwa samadinya amat mendalam dan tekatnya bulat, sudah bersatu jiwa dan raga, dikatakan mati tapi hidup karena jantungnya masih berdenyut, dibilang hidup keadaannya seperti orang mati, tak bergerak tak merasa tak berpikir. Tiga hari menjelang hari sayang baratanding, samadinya pangeran muda ini mencapai puncaknya dan mulailah terwujud semua nafsu-nafsu badani berbentuk setan iblis berkasaan yang mengerikan. Kepala tanpa badan bergulingan di sekitar lututnya sambil tertawa bergelak, banas pati yang berambut dan bernafas api menggodanya dengan ancaman hendak membakar, genderwo yang mengerik dan bertanduk, memedi pocongan seperti mayat terbungkus kain yang hidup kembali, tengkorak-tengkorak hidup yang mengejek dan mentertawakannya, wewe gombal, kuntianak, tuyul dan tetekan, semua bentuk iblis yang pernah digambarkan orang bermunculan dan menggoanya. Namun wajah seng pangeran yang sudah mencorong, bercahaya, itu nampak tenang dan tenteram saja, penuh damai dan keheningan, wajah yang tampan itu makin tampan, bibirnya mengarah senyum penuh kesabaran dan pengampunan, kakinya bersila, kedua lengannya bersedakap, napasnya satu-satu dan panjang-panjang hampir tidak nampak gerak dadanya. Tidak sekor pun nyamuk atau semut berani mengganggu kulit seng pangeran, seolah-olah ada hawa dan getaran gaib yang melindunginya. Bahkan bayangan para setan dan iblis itu akhirnya mundur-mundur ketakutan dan kepanasan. Tubuh seng pangeran agak kurus, wajahnya agak pucat, namun cahaya yang menyelubungi tubuhnya di pagi hari esoknya amatlah terangnya dan wajah yang pucat karena terlalu lama berpuasa itu makin berseri, sama dinya makin hening karena kini tiada, lagi bayangan-bayangan mengganggunya pada pagi hari itu tampak seorang kakek tua berjalan terbungkuk-bungkuk memasuki hutan di mana seng pangeran panji segit bertapa. Kakek ini tidak kelihatan luar biasa, pakaiannya serbah hitam seperti pakaian petani miskin, kotor berlepotan tanah dan lumpur, kakinya telanjang juga berlepotan lumpur. Tubuhnya kecil dan keit, mukanya penuh keriput menandakan usia tua, akan tetapi rambutnya masih hitam, gemuk dan kaku, bercerongatan ke sana-sini, sedangkan sepasang matanya sama sekali tidak kelihatan tua atau lamur bahkan seperti sepasang metu seekor harimau. Tiba-tiba kakek itu seperti orang tersentak kaget, menoleh ke kanan-kiri kemudian pandang matanya lekat ke arah kiri mulutnya mengeluarkan suara, dan kakinya lalu memblok ke kiri, langsung menuju ke arah kiri di mana pangeran panji segit duduk bertapa tidak jauh dari situ. Tak lama kemudian kakek ini sudah tiba di depan pangeran panji segit. Ia memandang sejenak, lalu mengangguk-angguk dan kemudian menggeleng-geleng, menarik napas panjang dan menggumam lirih, pantas, pantas, jantungku berdebar, kakiku tersandung, kiranya ada seorang yang begini tekun bertapa, tejanya sampai bercahaya kebiruan. Hem, orang muda, sayang akan jasmanimu kalau dilanjutkan. Setelah menggumam demikian, kakek itu lalu berdiri tegak, kedua lengan bersedakap, mukanya menunduk, matanya dipejamkan dan ia melakukan aji kesaktian merogoh sukma untuk menyadarkan pemuda yang sedang tenggelam dalam lautan titik keheningan itu. Hanya dengan care itu saja agaknya pemuda yang tekun bertapa ini akan dapat disadarkan. Kakek itu bergerak kembali, mengangkat muka memandang ke arah pangeran panji segit yang juga mulai bergerak-gerak, pelupuk matanya yang mulai gemetar, kemudian terdengar pemuda itu menghela napas, urat-urat syaraf di tubuhnya mulai bergerak, kulitnya berdenyut-denyut. Duhai, anggar, kulup yang sedang prihatin, sadar dan bangkitlah, hentikan keprihatinanmu dan mariku bantu Andika mengupas persoalanmu, bagaikan tangun dari mimpi, pangeran panji segit membuka kedua matanya dan memandang ke arah kakek itu. Mulutnya bergerak dan ia menggigit bibir ketika terasa betapa seluruh tubuhnya lemas, perutnya perih dan uratnya kaku-kaku sehingga kalau tidak kuat-kuat ia bertahan. Dan tentu ia akan roboh pingsan. Teringatlah ia akan segala hal dihwalnya, teringat akan keprihatinannya dan ia dapat menduga bahwa tentu kakek sederhana dengan sinar metu seperti bintang ini yang telah menggugahnya dari samadhi. Naik sedu seden dari dadanya dan ia lalu memaksa diri yang lemas itu bangun dan menghadap kakek itu dengan sikap menghormat. Aduh, ayang, mengapa ayang menyadarkan saya? Saya telah menyerahkan jiwa raga kepada para dewata dan kalau para dewata tidak menolong saya, biarlah saya tidak akan sadar lagi daripada samadhi. Ucapan ini seolah-olah ia katakan kepada diri sendiri, setengah berbisik setengah mengeluh, namun kakek itu agaknya dapat mendengarnya dan ia tersenyum. Wahai, anggar bocah bagus. Memang seorang satria utama harus tahan tapa, berani menghadapi kurang makan kurang tidur, akan tetapi bukanlah watak satria untuk berkecil hati dan berputus asa. Hidup adalah perjuangan dan sudah sewajarnya dan lumrah kalau dalam berjuang manusia menghadapi kegagalan ataupun hasil baik, mengalami jatuh bangun. Kalau jatuh, bangkitlah kembali dan pergunakan kejatuhan sebagai pelajaran untuk mengatur langkah selanjutnya. Kalau sedang bangun janganlah menyombongkan diri dan berhati-hatilah agar jangan jatuh. Kalau sedang berhasil baik dan menang janganlah menjadi mabuk namun selalu waspadalah bahwa dibalik kemenangan, kekalahan selalu mengintai. Sebaliknya, kalau sedang kalah dan gagal, jangan berkecil hati, jangan hilang semangat. Landasan prihatin harus dipimpin oleh ikhtiar yang tak kunjung henti, oleh semangat yang tak kunjung padam. Ketahuilah, kulup bahwa tidak ada peristiwa, betapapun pahit dan sukarnya, yang takkan dapat diatasi oleh manusia, asalkan dia bermodel ikhtikat baik, aduh ayang yang bijaksana, mohon jangan kepalang memberi penerangan kepada saya. Apakah yang dimaksudkan dengan ikhtikat baik kulup? Iktikat baik ditujukan keluar, terhadap orang lain, berdasarkan kejujuran, keadilan dan keberanian. Kalau hanya baik bagi diri pribadi namun tidak baik untuk orang lain, hal ini bukanlah ikhtikat baik namanya. Pamrih yang bermaksud merusak terhadap orang lain, mendatangkan sengsara terhadap orang lain, pasti pada akhirnya akan gagal dan akan mencelakakan diri pribadi. Sebaliknya, kalau cita-cita itu tidak bersifat merusak orang lain maupun diri pribadi, sudah lurus melalui jalan kebenaran, harus terus dipegang oleh seorang satya, kegagalan hanya merupakan tempaan dan gemblengan untuk memperkuat semangat demi tercapainya cita-cita itu. Segala rintangan dan kegagalan pasti akan dapat diatasi. Batu yang dilontarkan ke atas sudah pasti akan jatuh kembal ke bawah, demikian pula, semua pamrih akan membawa akibat dan akibat pasti akan menimpa diri pribadi. Kalau pamrihnya baik, akibatnya sudah pasti baik, sebaliknya pamrih buruk juga akan berakibat buruk. Inilah keadilan namanya, kulup. Pangeran Panji Sigit mengangkat muka memandang wajah kakek itu, jantungnya berdebar girang dan pandang matanya terang. Ia mengerti bahwa ia berhadapan dengan seorang yang bijaksana dan sakti mandraguna. Tanpa ragu-ragu ia menyembah dan berkata, mohon petunjuk selanjutnya, Eang. Bagaimana saya dapat mengatasi kekecewaan dan keraguan, apalagi kegagalan? Saya hanya seorang manusia biasa, Eang. Manusia yang lemah dan tak berdaya menghadapi kesengsaraan karena kegagalan, hehehe, anak baik. Pengakuanmu ini saja sudah membuktikan bahwa engkau berjalan di atas jalan yang benar. Orang yang setulus-tulusnya mengaku bahwa dia bodoh dan lemah, gudang kesalahan, dia adalah orang yang sadar dan dapat diharapkan menjadi manusia yang baik. Ketahuilah bahwa di dalam hidup ini segala sesuatu ada kebaikannya, segala sesuatu mempunyai dui muka, dua muka, yang berlawanan. Susah dan senang adalah saudara kembar yang tak terpisahkan. Siapa menikmati kesenangan, dia takkan kebal terhadap kesusahan. Siapa menderita kesusahan, sekali waktu akan merasakan kesenangan. Karena itu, jangan kita tertipu, kuluk. Kita harus waspada dan harus dapat mengatasi saudara kembar ini. Baik kesenangan maupun kesusahan, jika sudah mencengkeram dan memperbudak kita, akan membuat kita lupa diri. Yang mabuk kesenangan akan lupa sehingga sekali kesusahan tiba, ia amat menderita. Yang mabuk kesusahan akan lupa sehingga sekali kesenangan tiba, ia akan menjadi adi ganga digunga diguna. Akan tetapi apabila kita dapat mengatasi sepasang saudara kembar ini, menghadapi mereka dengan hati lapang, dengan kesadaran penuh. Setiap peristiwa, baik menyusahkan maupun menyenangkan, akan dihadapi sebagai suatu kenyataan yang sudah semestinya. Segala peristiwa terjadi sebagai akibat dari sebab, maka kesemuanya wajar belaka. Susah atau senang tergantung kepada kita sendiri, bagaimana kita menerimanya. Diterima susah, maka susahlah kita. Diterima senang, akan senanglah kita, Duhayang, betapa sukarnya manusia menghadapi kedua perasaan itu. Selama masih hidup di dunia ramai, terlibat terikat segala urusan duniawi, betapa mungkin kita dapat membebaskan diri daripada kedua perasaan itu, yang benar, Angger. Belum tiba saatnya bagi seorang muda seperti Andika untuk membebaskan diri daripada ikatan-ikatan itu. Yang kemaksud hanyalah agar supaya Andika sadar dan berdiri di atas perasaan-perasaan itu. Hadapilah segala peristiwa yang menimpa dirimu, senang maupun susah, sebagai suatu kewajaran dan dengan hati yang tenang dan waspada. Kenyataan yang pahit harus diterima sebagai sesuatu yang pahit, wajar bagi seorang yang belum bebas daripada ikatan duniawi, dan boleh saja engkau prihatin. Namun di dalam keprihatinan ini, jangan sekali-kali Andika putus asa, berihtiarlah sekuat mungkin karena ini merupakan wajib. Jangan menjadi kerubudi sehingga melakukan hal-hal yang nekat dan menyeleweng daripada kebenaran. Sebaliknya, kenyataan manis boleh saja diterima dengan gembira dan senang, akan tetapi di dalam kesenangan ini, jangan sekali-kali lupa diri dan mabuk kesenangan sehingga mengurangi atau menghilangkan kewaspadaan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Bersikaplah seperti air telaga yang dalam. Boleh saja ada angin bertiup menimbulkan keriput-keriput pada permukaannya, namun keriput itu tidak mendalam sampai ke dasarnya. Mengertikah, kulut duhai yang serasa terangkat puncak gunung wilis yang menindih hati saya? Serasa tersiram air sewindu kekeringan hati saya karena duka. Terima kasih, Eyang, dan mohon ampun akan ketidak sopanan saya sehingga saya sampai terlupa untuk menanyakan nama Eyang yang mulia, kakek itu tersenyum. Girang hatinya melihat betapa pemuda ini dapat menerima wajangannya, menerima sampai mendalam, terbukti dari wajah yang berseri dan lega itu. Angger, sebutanku adalah kidatu jiwa. Sebaliknya, siapakah Handika dan kalau boleh seorang tua seperti aku mengetahui, mengapa gerangan Handika menyiksa raga di dalam hutan ini Eyang, nama saya adalah Panji Sigit Hem. Melihat bentuk wajah, sikap, dan pakaianmu, aku dapat menduga bahwa Handika tentulah seorang putra bangsawan. Benarkah, Angger tidak salah dugaan Eyang, sungguhpun dalam keadaan menderita batin seperti sekarang ini, apakah bedanya antara bangsawan dan orang biasa? Eyang sesungguhnya Ramandaku adalah Seng Prabu di Jenggala. Ah ah, pantas. Kiranya paduka adalah pangeran Jenggala, keturunan mendiang Seng Prabu Air Langga yang bijaksana. Apakah yang membuat paduka sampai terlunta-lunta di tempat ini dengan penuh keprihatinan? Pangeran Panji Sigit lalu menceritakan persoalannya dengan setia ningsih, betapa pinangannya ditolak dan dia dihadapkan pada keputusan sayang baratanding yang akan diadakan di puncak wilis. Eyang, betapa saya dapat menangkan sayang barat itu? Menghadapi adinda setia ningsih saja, belum tentu saya dapat menang, apalagi harus mempunyai seorang wali yang akan mampu mengalahkan Ayunda Endang Pati Broto. Betapa hati saya yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada adinda setia ningsih ini akan dapat terubati. Itulah sebabnya, Eyang, dalam keadaan bingung karena tiada harapan, saya lalu bertapa di hutan ini, mohon bantuan Dewata, kidatu jiwa mengangguk-angguk dan tersenyum. Memang, Endang Pati Broto seorang wanita hebat. Semenjak dahulu ketleka mudanya sampai kini, selalu memutuskan sesuatu dengan ukuran kesaktian. Angger, pangeran muda, harap jangan berduka. Bukan kebetulan saja agaknya kita dapat saling berjumpa di sini. Dewata telah menghendaki agaknya. Bangkitlah, Angger dan marilah kuantar paduka ke puncak wilis. Biarlah aku yang sudah tua ini menjadi walimu, siapa tahu kalau memang paduka berjodoh dengan nini setia ningsih, tentu Endang Pati Broto akan suka mengalah terhadap seorang tua macam aku, bukan main girangnya hati pangeran panji sigit. Ia belum melihat bukti kesaktian kakek ini, namun hatinya telah merasa yakin. Kakek ini bukan orang sembarangan, dan kalau sudah mengenal ayundanya tentu sudah mengenal pula kesaktian ayundanya itu. Kalau sudah berani menjadi walinya, tentu kakek ini mempunyai kesaktian yang boleh diandalkan. Serta merta ia menyembah dan mengaturkan terima kasihnya. Aduh, Eang, betapa besar rasa syukur dan terima kasih saya. Budi kebaikan Eang berlimpah-limpah jatuh kepada saya seperti air di musim hujan. Bukan hanya wajangan-wajangan yang dapat meringankan batin, juga bahkan Eang Sudi menjadi wali saya, menambah budi dengan perbuatan nyata. Betapa saya akan dapat membalas budi Eang yang demikian besarnya. Hahaha, jangan bicara tentang budi, anggar pangeran. Segala macam sifat kebaikan terhadap orang lain yang dilakukan seseorang tiada lain hanyalah kewajiban hidup semata. Pula, belum tentu orang tua macam aku ini akan dapat menandingi kesaktian seorang putri sakti mandraguna seperti ayundamu endang pati broto itu. Hahaha, karena waktu diadakannya sayang baratanding sudah mendekat, Maka setelah memulihkan kelemahan tubuhnya dengan makan buah-buahan dan minum, pangeran Panji Sigit lalu pergi bersama Ki Datu Jiwa menuju ke puncak Wilis OO 0DW 0OO pada waktu itulah, seperti yang telah diceritakan terdahulu, di selopenangkep terjadi perang yang akhirnya memaksa Adipati Tejolak Sono dan istrinya melarikan diri ke Panjalu. Oleh karena perang kemudian dilanjutkan dengan bantuan barisan Panjalu, maka sayang baratanding ini tidak terdengar oleh para satria dan pangeran di kerajaan Panjalu maupun Jenggala yang saat itu sedang lemah dan tenggelam akibat permainan Suminten yang membuat rajanya tidak memperdulikan urusan pemerintahan. Di dalam hutan di lareng gunung Wilis sebelah timur, berkelebat bayangan dua orang. Bayangan ini berkelebat cepat sekali sehingga mencurigakan dan menyeramkan bagi pemandangan orang biasa. Seperti bayangan setan-setan saja. Apalagi kalau dapat melihat orangnya, tentu akan lebih menyeramkan. Yang seorang adalah laki-laki tinggi besar seperti raksasa, telinganya terhias anting-anting emas, matanya terbelalak lebar, usianya kurang lebih 50 tahun. Ada pun orang kedua adalah seorang wanita yang cantik, gerak-geriknya mengandung kegeirahan, genit dan sepasang matanya jalang, jelas terbayang nafsu berahi bersembunyi di balik pandang matu yang memikat, senyum dan cupting hidungnya yang bergerak-gerak. Namun di balik kegenitannya ini, bersembunyi kekejaman yang mengerikan. Mereka ini bukan lain adalah Kikolo Hangkoro, pimpinan kaum penyembah Batara Kala, dan Nidewi Nila Manik, kepala kaum penyembah Batari Durga. Usianya sudah 40 tahunan namun ia masih kelihatan muda dan menarik sekali. Seperti telah dituturkan di bagian depan, dua orang tokoh yang menjadi anak buah Seng Wasi Bagaspati ini telah mengalami kegagalan dalam perang menghadapi barisan Panjalu. Mereka kehilangan anak buah mereka yang terbasmi oleh prajurit-prajurit Panjalu yang dipimpin oleh Tejolaksono. Kemudian, setelah Seng Wasi Bagaspati dan Seng Biku Janapati ditundukan oleh kakek sakti Mandraguna yang dikenal sebagai Bagawan Eka Denta, Bagawan Jitendria atau juga Sirnasarira, mereka semua mundur dan sekaligus siasat telah diubah sama sekali. Mereka membubarkan anak buah yang ditarik ke barat dan hanya memergunakan tenaga-tenaga ahli yang cerdik pandai dan memiliki kesaktian untuk melakukan penyelundupan dan menyusup ke dalam kota raja, berusaha untuk menggulingkan kerajaan dari sebelah dalam tanpa kekerasan perang. Demikianlah, kedua orang anak buah wasi Bagaspati itu kini tiba di lareng Wilis sebelah timur dalam perjalanan mereka menunaikan tugas baru, yaitu mencari orang-orang pandai untuk diajak bersekutu. Di sepanjang jalan melalui daerah Wilis mereka telah mendengar akan adanya sayang barat anding yang terjadi di puncak Wilis beberapa hari lagi. Tentu saja mereka menjadi girang sekali karena memang Nidewi Nilamanik berniat pergi ke puncak Wilis menemui Endang Pati Broto yang ia dengar berada di tempat itu menjadi kepala padepokan Wilis yang mulai terkenal. Mula-mula Kikolo Hangkoro menentang keras akan niat hati Nidewi Nilamanik yang ingin mengajak Endang Pati Broto bersekutu ini, bagaimana kita dapat bersekutu dengan wanita iblis itu, Bunda Dewi? Dia adalah musuh besar kita dan aku akan lebih setuju kalau kita pergi mencari dia untuk membunuhnya, membalaskan dendam akan kematian Kakang Wiku Kalawi sesa. Dan bukankah belasan tahun yang lalu, Paman Bagawan Kunilomuko juga tewas di tangan Endang Pati Broto, baka cerita badai laut selatan. Dia adalah musuh kita, betapa mungkin diajak bersekutu Nidewi Nilamanik tersenyum. Memang benar, dialah yang telah membunuh kedua orang saudara kita itu. Akan tetapi, engkau harus belajar mempergunakan kecerdikan, mempergunakan akal, kolohangkoro. Manusia tak dapat hidup dengan berhasil hanya mengandalkan okol, kekuatan, seperti engkau. Kadang-kadang kita lebih membutuhkan akal daripada okol, akal yang bagaimana yang akan kita pergunakan terhadap Endang Pati Broto, Bunda Dewi Koma bersambung jelit ke XXII.